KANTOR PERTANAHAN KOTA BADU KANTOR PERTANAHAN KABIPATAN BANDUNG Oke SDM itu merupakan hal yang penting ya dalam pergerakan organisasi Tadi berbicara sama teman-teman sebelumnya Gimana sih bisa jalan karena SDM itu apapun sistemnya Kalau SDMnya gak benar pasti gak benar Betul Istilahnya ikut men-be-underland ya Gimana sih pembinaan atau pengkondisian SDM ini Supaya bisa tetap menyadarkan dirinya Kalau dia itu orang-orang yang memang harus mempunyai integritas Sebagai kantor yang sudah diobatkan sebagai kantor dengan WMN Yang pertama memang kalau misalnya kita berbicara dari awal Menentukan SDM itu supaya bisa ikut dari maunya pimpinan SDM itu termasuk pimpinan dan jajarannya ya Betul Kita beneran harus sama-sama mempunyai komitmen yang sama Komitmen yang sama kalau kantor kita ini Di bawah untuk meraih peredikan WBK dan WMN Pimpinan jajarannya sesuai dengan depan SDM itu kan memang harus sama-sama Melaksanakan apa yang namanya zona integritas Caranya seperti apa? Langkah awal yang cukup keras yang saya ingat dulu di tahun 2017 Pimpinan terdahulu itu berani untuk memecat Memutasi Memutasi orang-orang yang dianggap tidak mau turut serta dalam sistem yang kita bakal Jadi dulu itu 2017 Saat mulai pembangunan zona integritas di kota Bandung ini Setelah diberikan peringatan 1, 2, dan 3 Ternyata beberapa orang tersebut tidak mau untuk ikut dalam sistem kita Mau tidak mau dimutasikan Kondisi itu membuat yang lainnya merasa takut ya Takut Oh berarti ini tegas nih Mau gak mau kita ikut dalam sistem ini Setelah sistem terbangun Anak-anak juga sudah oke Sudah ajak Berikutnya adalah kita Membuat supaya mereka tetap Jadi tidak lupa nih Bagaimana sih cara membuat tetap kita ciptain sistem Tetapi kan kalau misalnya kita berbicara SDM sih Lebih kepada Apa ya Pengelolaannya dengan hati Hal yang simple sih Mbak Kita punya banyak sistem yang namanya akutasi pasti Kita punya yang namanya juga I'm the best Kita punya namanya peraturan-peraturan Tetapi terkait SDM sendiri Yang pertama kita itu punya yang namanya dita integritas Dita integritas kalau istilah di kepolisian itu seperti propos ya Oh begitu Jadi dia itu yang warning nih kalau terkait dengan seragam Pemakaian seragamnya yang gak oke Yang gak sesuai Bedroom mah itu mereka pre-win Dan itu disepakati bersama Artinya Ada SK nya Oh ada SK nya Artinya dari pihak di luar duta itu juga harus mengerti bahwa Pada saat kita tegur itu dalam kapasitas Beliau melaksanakan tugasnya Begitu ya Jadi tidak ada tendensi pribadi atau itu tidak ada ya Di singkapan posisi ini seperti itu ya Kita integritas Tapi itu untuk peran-peran pandaran juga ya Kalau yang berat tetap kita ke peraturan Itu kemudian edaran-edaran yang kita buat Untuk bagaimana membuat anak-anak ini Tetap sesuai jalur Edaran pemakaian seragam Edaran jam kerja Ada jam kerja itu kita dilarang Untuk keluar dari keluar Makan itu silahkan di kantor Ditelepon dari kantin datang Kemudian juga dari aplikasi-aplikasi silahkan kita makan di kantor Itu sistem-sistem yang kita buat Tetapi lebih lanjut lagi Rasa kekeluargaan itu kebiasaan Jadi waktu awal-awal itu kita dari SDM itu Bagaimana menyentuh hari itu Kalau di bawah ada sentuh tanah itu Kalau di BPN dulu itu ada sentuh hati itu Caranya seperti apa? Kita itu mengingat yang namanya ulang tahun dari program hari itu Jadi dulu bersama dengan dari jajaran Pak Tengsen Beri birthday-nari beri birthday Ngasih incompan saja satu Mereka lihat Oh saya dihargai Saya ini ternyata Oh mereka care sama saya Selain itu yang membuat kita Kita lebih bisa merasa keluarga, kita itu punya momen-momen kebersamaan, Pak. Jadi, 9 sekali itu kita biasanya ada yang namanya botran. Kalau orang Sunda itu makan bareng. Oh, makan bareng. Jadi kita makan bareng, tapi makannya itu kita nggak pesan catering. Masing-masing seksi itu diberi tugas untuk menyediakan makanan sejumlah pasiennya, sejumlah anaknya. Misalnya survei 50 orang, ya nyiapin 50 makanan. Dan itu dipumpulkan di satu tempat. Kita makannya bareng bareng. Dan artinya dengan proses seperti itu, muka disini bahwa seluruh jajaran di sini, daripada diri masalah dengan mungkin staff yang paling popul, merasa ambil satu keluarga gitu. Ada sisi kerelaan pada saat harus mematuhi aturan yang berlaku di kantor, tanpa merasa harus tetap sakit. Iya. Kepada situ, ya kalau kita sudah cinta sesuatu, kan dicubit juga tetap sayang. Elah. Ada yang sakit, ya. Mungkin saya kira hal-hal yang biasa lah ya, yang hadir datang. Tapi yang paling nyentuh itu saat waktu Covid kemarin itu, Covid kemarin itu memang tidak dipertarang. Jadi bagian kabar positif itu, Pak kakak itu dari umpah usia buah. Sepat senyuh, ya. Kamu ingin menghadirkan bahwa di kantor. Setuan-setuan seperti itu, kan. Yang membuat, ternyata saya dipilih ibu-ibu. Ya, diseluruh kami. Baik. Menarik sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu berbagi informasinya, kebaikan semuanya dari syarikat. Ini bisa juga diterapkan di, tidak hanya di kantor pertama tentunya, kan. Bisa di setelah, lini, instansi, apapun. Karena memang rukanya sama. Membangun bahwa satu keluarga. Satu instansi, rumah satu keluarga. Jadinya keperusahaan tidak akan tetap berjaga. Baik, Mbak Nora. Terima kasih sekali lagi, Pak kunya. Mohon maaf menyelah kesibukan. Maaf, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ya. Semoga teman-teman Surakarta bisa makin sukses, ya. Diraih kredikat PBBM. Baik. Oke, dibilang tadi sobatnya dari PBBM, membincang bintang singkat kita dengan Mbak Nora, beliau berbincang analis SDM di kantor Pertanahan Kota Bantri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.